Sebuah ledakan yang diduga berasal dari bom ikan racikan atau bondet terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin malam. Peristiwa ledakan itu terjadi di rumah pasangan suami istri, Hasim dan Tuti di Desa Bajangan, Kecamatan Gondang, Wetan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung memasang garis polisi untuk sterilisasi. Ledakan itu membuat rumah milik Hasim porak-poranda. Atap, dinding dan sejumlah perabotan hancur. Bahkan istri Hasim, Tuti, harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar hingga 80 persen. Menurut kesasian warga, bunyi ledakan terdengar keras hingga radius 2 km. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga kuat sumber ledakan berasal dari bom ikan racikan atau bondet. Dugaan informasi awal, ledakan rumah warga ini adalah akibat dari bahan peledak bom ikan. Untuk luka jiwa, untuk sementara tidak ada, hanya satu luka bakar, di mana yang bersangkutan ada di PKP di dalam rumah pada saat terjadi ledakan. Untuk olah tempat kejadian perkara, Polres Pasuruan Kota akan dibantu oleh tim Jibom Pol Dajatim. Babul Arifan di Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur.